Intro Oke cuy, kembali lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya Dengan konten-konten yang tidak berfaedah Game yang saat kenyal dan juga tidak manusia Hahaha Untuk kali ini, Emon mau kasih tau kalian Bagaimana cara nge-trigger quest reputasi Fatui yang bodoh cuy ya Disini kita suruh mematikan 8 mesin Fatui yang berada di Camp Emery cuy ya Lokasinya ada 8, untuk yang pertama ada disini Kedua disini cuy ya Di map paling bawah, kemudian yang ketiga ada Di Devantaka Mountain Ini cuy, di atas Dan kemudian yang selanjutnya Yang keempat cuy ya Mesinnya itu ada disini Di Camp Emery cuy ya Kalian kalau di map itu kayak ada Tanda lingkaran hijau kecil itu cuy ya Nah kemudian yang kelima ini cuy Kemudian yang keenam ada disini Nah dan yang ketujuh sama kedelapan itu ada di Yasna Monument ini cuy ya Nah tujuh sama delapan ada disini Nah kalian kesitu aja cuy Dan kebetulan ini yang nomor tujuh Gue belum selesaiin Jadi kita sekalian selesaiin bagaimana caranya cuy ya Kira-kira seperti ini caranya Oke langsung saja Oke disini di tempat yang ketujuh cuy ya Kalian di semua camp itu kalian bakal nemuin alat kayak gini Kita disuruh mencari kuncinya dulu cuy Untuk menonaktifkannya Nah ada yang mendapat 2 kunci, 3 kunci Disini 3 kunci kebetulan cuy ya Kuncinya ada di dalam rumah Kalian pokoknya cari aja di dalam rumah kayak gini cuy Nah setelah ambil kunci biasanya ada musuh kayak gini cuy ya Kalian kalahin aja Dan ada di beberapa tempat itu pintu gerbang rumahnya tidak terbuka cuy Tidak bisa dibuka Nah kalian itu harus kelilingin ya Kalian cari pasti ada tembok yang bolong kayak gini cuy Ini misalnya ada tembok yang bolong Kalau enggak itu pasti di atap itu kayak ada yang bolong juga Cuma ada kayu-kayu doang cuy Kalian bisa nyelumsep lewat situ cuy ya Biasanya kayak gitu Oke kunci pertama udah Kemudian ini kunci yang kedua ada di dalam Kebetulan ini ada mekanismenya buat buka pintu cuy ya Oke ada chest juga Nanti ada musuh lawan lagi cuy ya Kemudian kunci yang ketiga Yang ini kebetulan ada di atas Nah ini dia cuy ya yang gue bilang Ini udah buat kelilingin Kagak ada tembok yang bolong Dan gerbangnya tidak bisa dibuka Ternyata di atasnya itu ada ini Nah bolong kayak gini cuy Kayak cuma ada balok-balok doang lah Kalian terjun dari situ Dan itu ternyata ada jalan dari bawah cuy ya Kameran sekali Nah kayak gitulah Pokoknya kalian puterin aja Pasti ada jalan cuy ya Pasti ada jalan Oke kalau udah Kuncinya kalian bawa ke mesin ini Kemudian dinonaktifkan cuy Nah disini kita suruh Menunggu cuy ya Sembari menunggu Ini mesinnya aktif Kalau kita dekat berada di Di dekat musim ini cuy ya Jadi nanti ada 3 kali spawn musuh Setelah kalian kalahin musuhnya Kalian kembali lagi mendekat ke mesinnya Jadi biar prosesnya itu berjalan lagi Nah kayak gini cuy Oke untuk singkatnya Ini musuh terakhir cuy ya Nah musuh yang ketiga Ketiga kali spawnnya Oke kita kalahin dulu cuy Kalau musuhnya udah kalah Kita mendekat lagi ke mesinnya Biar prosesnya kembali berjalan Nah kira-kira kayak gini Untuk semua tempat Kedelapan tempat Kira-kira caranya seperti ini Cara menonaktifkannya cuy ya Kayak gitu Oke kita langsung aja lanjut Setelah kalian menonaktifkan Kedelapan mesinnya Kalian pergi ke Tempat yang kedelapan Disini cuy ya Disitu bakalan kita trigger Questnya cuy ya Fatui yang bodoh Oke Disini kalian Bal ketemu sama Fatui Kalian ngobrol aja cuy ya Kalau kalian sudah menyelesaikan Kedelapannya tapi belum ada Kalian bisa teleport ke tempat lain dulu Ke Sumeru City mungkin Kemudian kembali lagi ke sini Insya Allah Sudah ada cuy ya Kayak gitu Oke disini kita ketemu Fatui Bernama Oleg cuy ya Disini dia tugasnya untuk Menyerap energi Watering Menggunakan alat tersebut cuy ya Tapi ternyata Kita lihat dulu cuy ya Ini kita kalahin dulu Fatui ini cuy ya Aduh Kita sambil ngeheal Sambil ngeheal Aduh udah selesai aja Mau ngeheal Oke disini Kita Ngealahin si Oleg Dan dia bakal kabur cuy Kita dapat sebuah map Tapi ini kagak terlalu berarti cuy ya Karena udah ada petunjuknya Jadi kita langsung ikutin aja Petunjuk questnya cuy ya Nah ini untuk yang kedua Ada disini cuy Kita bakal ngelawan Fatui lagi di camp ya Ini posisinya di tempat yang ketiga Atau keempat berarti cuy ya Oke itu Fatui nya Kita kalahin lagi cuy Hahaha Fatui Oleg namanya ya Oleng cuy ya Emang Fatui Oleg ya Hahaha Motor Motor kampret Oke Kita kalahin lagi cuy Nah setelah dia kalah Dia bakal kabur lagi Emang Oleng ini orang ya Oke kita kejar lagi cuy ya Ada disini Nah ini masih di camp emiricu ya Kalian teleport aja Ke telepot terdekat Kita lawan lagi si Fatui bodoh ini cuy Namanya Oleg Oleng 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 Oke kita sambil ngeheal Kali aja nanti mati ya Oke kita kalahin lagi Kita kalahin lagi dan disini dia bakal kabur lagi kamrat kali ini emang patuh yang gak ada otak ini cuy ya Oke selanjutnya kita bakal pergi ke camp nya lagi kita kejar lagi cuy Tapi disini kita tidak nemuin si Fatui nya lagi melainkan ada ini anggota emerit ini cuy ya Mungkin bawahannya dia gitu cuy ya Kayak gitu oke kita kalahin aja ini bawahannya cuy ya Dibanding bandit bandit Pampret Nah nyangkut tuh Oke tenang aja Nah setelah itu kita bicara sama si Kasim ini namanya Kasim cuy ya Dan ini sedikit ada pertanyaan kalian pilih yang atas aja cuy Nanti tanda love nya gak bakal bergurang Kalau ada tiga kayaknya kalau gak salah Kalian pilih yang atas-atas aja cuy ya Dan setelah ini kita bakal tau ternyata Fatui itu tadi ditipu sama si Emerit Karena alatnya itu ternyata tidak bisa menyerap efek battering Para Emerit itu melakukannya cuma untuk yang penting Fatui senang lah Gak gagu kita gitu aja intinya gak gitu cuy ya Setelah itu kita bakal nyari petunjuk disini cuy ya Dan kita mendapatkan sebuah buku panduan Intinya ini ada tempat lokasi Fatui dimana markasnya dan kodenya dimana Nah ini dia disini cuy ya Udah ada tanda place nya kalian tinggal ikutin aja Oke mantap sekali Nah disini kita suruh menyalakan itu api cuy ya Sekitar jam 8 malam sampai jam 6 pagi cuy ya Jangan lupa pakai karakter api dan jamnya kita ubah ke jam 8 Ini setengah jam doang cuy ya Pas banget ya Oke kalau udah kalian nyalain apinya ini bebas cuy ya Urutannya dari mana aja Terserah yang penting pakai api ya Nanti kalau pakai air gak nyala dong Oke Satu dua Kemudian tiga Satu lagi Nah oke Kalian bisa lihat itu disono ya Tempat Fatuinya itu berkelip cuy ya Nah itu dia Kita bakalan ke sono cuy Itu lokasinya ada disana Kemah Fatuinya Atau markasnya gitu cuy ya Dan posisinya itu ada disini Ini udah gua tandain Ini kayaknya gua Yang kemarin gua temuin cuy ya Tapi gak tau fungsinya buat apa Makanya disini cuy oke Posisinya ada di bawah sini ya Nah ini dia cuy ya Gua pas menjelajah itu Nemu gua ini Ada gerbangnya Tapi gak tau cara ngebukanya Oh ternyata kayak gini cuy ya Oke Buat kalian yang ada pertanyaan sama Berarti ini jawabannya cuy Disini kita menyamar cuy ya Kita ketemu Oleg lagi ini Dan kita suruh ngasih kode lah Intinya kode kayak gitu Password Oke kita suruh masuk Mengikuti si Fatuinya bodoh ini Si Oleg cuy ya Dan singkatnya Ini si Oleg tau Kalau kita ini Sebenernya Menyamar Kita adalah orang yang tadi Bertumbuk sama dia Dan akhirnya kita disini Juga harus bertumbuk lagi Dengan si Oleg ini cuy ya Kampret Lalu kita kalahin cuy ya Juga bisa mencari Juga bisa mencari Oke setelah kalah cuy ya Intinya nanti disini kita bakal mengundang Memanggil Corps of 30 atau polisinya Sumeru Ini cuy ya Dan ini polisi ini bakal menangkap si Oleg Patu yang bodoh kena tipu ya Ternyata mesinya Mesinya bohongan gitu cuy ya Dia barusan dikasih tau Oke kayak gitu cuy ya Sampai sini akhirnya questnya selesai Mantap sekali Kita dapat achievement juga Ada primogam mantap ya Kemudian tentunya untuk reputasinya Udah kita selesai Kita lihat dulu achievementnya cuy Alak azam buka pintunya Oh pintu yang gerbang tadi mungkin ya Ketipu dia Aduh kasihan banget ya Patu bodoh emang cuy ya Kemudian kita lihat reputasinya cuy ya Di Sumeru Kita coba lihat Kita langsung pergi ke Sumeru City Nah itu udah ada tandanya cuy ya Nah kita akan lewat kesini Kemudian ke bawah cuy ya Itu lokasinya ada di bawah Kita bertemu sama FND lagi Kita coba lihat reputasinya Oke mantap sekali Patu yang bodoh sudah selesai cuy ya Oke dan mungkin itu cuy ya Bagaimana cara Menyelesaikan atau nge-trigger Quest reputasi Patu yang bodoh cuy ya Di Sumeru ya Mantap sekali Ini banyak primogam loh cuy ya Oke mungkin sekian aja video kali ini Jangan lupa tekan tombol merahnya Tekan like juga jika kalian suka video ini Dan silahkan tinggalkan komen Jika kalian ada pertanyaan Seputar Genshin Impact Oke mantap sekali Yang terakhir Masih udah nonton ya Bye Sub indo by broth3rmax